Hari ini kita tidak bicara siapa-siapapun, tapi kita hari ini mau berbicara tentang masa depan, reformasi, dan demokrasi kita yang telah dinaruhkan oleh mereka yang memegang kekuasaan hari ini. Kita masih ingat bagaimana Orkut Baru menjadikan pembimu sebagai ajak untuk melegitimasi kekuasaan yang menindak rakyat. Dan hari ini kita mengalami situasi yang sama. Ini adalah bagian dari perkeluanan politik rakyat sekalian. Perkeluanan hukumnya itu nanti di NK. Perkeluanan politik itu adalah hak kita semua. Setuju ya? Demokrasi kita dimaukan oleh kehendak kekuasaan yang jurut. Kekuasaan yang menghadapkan kepentingan para pemuda. Kekuasaan yang teratas hak-hak rakyat. Kekuasaan yang anti-demokrasi. Maka kemanapun kita harus menyuarakan dan memperjuangkan demokrasi dan keduaan rakyat itu adalah sesuatu yang harus terjadi di reka-rekaian. Siapapun yang ingin menawarkan demokrasi, siapapun yang ingin menawarkan reformasi, Maka sejatinya dia adalah musuh serta bersama. Kekuasaan! Karena itulah, Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi, Akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, Maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Kubu Anis dan Ganjar Bersatu KPU Terdiam Tak Bisa Bantap Pencalonan Gibran Tidak Sa Untuk sementara tampaknya Kubu Anis Wahimin dan Ganjar Mahfud unggul di sidang NK. Hal ini usai KPU Bungkam dan Terdiam Tak Bisa Bantap Pencalonan Gibran menjadi Cawapres Tidak Sa Di sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, KPU diberi kesempatan khusus oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk membatas semua dalil pemohon. Namun KPU justru hanya menggunakan kesempatan tersebut untuk membantap perihal kecurangan yang didalilkan terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi. Sementara KPU sama sekali tidak membantap dalil Kubu Anis dan Ganjar bahwa pencalonan Gibran sebagai Cawapres Tidak Sa Karena adanya pelanggaran prosedur. KPU Bungkam terkait soal dalil pencalonan Gibran Tidak Sa di sidang NK. Hal ini membuat Kubu Anis dan Ganjar merasa di atas angin usai sidang. Pengacara Anis Maimin Heru Widodo mengatakan dengan tidak dibantap menunjukkan bahwa benar adanya pencalonan Gibran Tidak Sa dalam Pilpres. Pengacara Ganjar Mahfud Magdir Ismail juga mendegaskan bahwa petitum atau gugatan mereka agar Gibran didiskualifikasi karena pencalonannya Tidak Sa. Tidak dibantas mal sekali oleh KPURI dalam sidang hari ini. Menurutnya tindakan KPURI ini akan membawa konsekuensi yang serius terhadap status Gibran. Terpisah Ketua KPURI Hashim Ash'ari tak memberikan penjelasan gamblang mengapa pihaknya tidak membawa saksi dan ahli lain berkaitan dengan dalil-dalil selain permasalahan si rekap. Dalam gugatannya, KMK baik Anis dan Ganjar sama-sama memilih tagar pasangan capres-cawapres teman urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPURI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU-PKPU nomor 19 tahun 2023. Dalam KPURI itu, syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga telah menyatakan seluruh komisioner KPURI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu. Sementara itu, Ketua Tim Pembela Prabowo Yusril Iza Mahindra begaku bakal membantah dalil bahwa pencalonan Gibran tidak sah. Karena KPURI tidak membantahnya dalam sidang hari ini. Yusril menilai KPURI tak membantah bukan karena mengakui dalil permohonan Anis dan Ganjar, tetapi karena KPURI tidak ditanyakan soal itu. Ia menambahkan pihaknya juga tidak merasa dirugikan atas bungkamnya Lembaga Penyelenggara Pemilu itu. Yusril juga berujar bahwa pihaknya akan menghadirkan ahli untuk membantah dalil terkait pencalonan Gibran yang dianggap tidak sah. Terima kasih telah menonton!